Indonesia Morning Show dalam langkah Pilpres 2014. Sebelum terjun ke politik, riwayat hidup Prabowo Subianto banyak dihabiskan di militer. Gagal dua kali di panggung pemilu, tidak menurutkan dirinya maju sebagai capres di pemilu kali ini. Saya ingin Indonesia ini tidak menjadi bangsa kacung. Saya merasa Indonesia ini ingin dipecah. Saya merasa Indonesia ini ingin dihancurkan. Ini obsesi saya. Saya merasa Indonesia ingin dikuras kekayaannya. Karena itu saya berjuang untuk Indonesia punya pemerintah yang kuat, pemerintah yang bersih. Saya ingin kurangi korupsi. Saya ingin memilih putra-putri terbaik untuk memimpin negara ini. Prabowo Subianto bernaluri memimpin sejak kecil. Lahir pada tanggal 17 Oktober 1951, ia dibesarkan oleh keluarga terpandang. Kakek Prabowo Radenmas Marbono Joyohadi Kusumo adalah seorang bangsawan, pendiri Bank Nasional Indonesia 46, dan pelopor kooperasi Indonesia. Ayahnya Sumitro Joyohadi Kusumo, begawan ekonomi Indonesia, dan pernah menjabat Menteri Perdagangan dan Perindustrian di era Orde Lama. Masa kecil Prabowo sebagian besar dihabiskan di luar negeri, baik di Singapura, Hong Kong, Kuala Lumpur, Zurich, dan London. Umur 16 tahun, Prabowo menamatkan sekolah menengah di London. Prabowo lalu pulang ke tanah air, masuk Akademi Militer di Magelang tahun 1970. Minat Prabowo pada dunia militer didapatkan dari dua pamannya, Subianto dan Sujono, yang gugur di Perang Lekong 1946. Prabowo lulus Akademi Militer pada tahun 1974. Karirnya melejit setelah ia menjabat wakil detasemen penagulangan teror Kopassus pada 1983. Ketika sudah menjadi danjen Kopassus, Prabowo memperakarsai Tim Nasional Indonesia menaklukan gunung tertinggi di dunia Everest. Mendaki melalui jalur selatan Nepal selama kurun waktu empat bulan, dan mengalahkan Malaysia. Saya diajak. Waktu saya mencanangkan merah putih di atas Everest, saya diajak. Dibilang itu proyek orang gila. Itu proyek Prabowo gila. Tapi merah putih sampai di Everest. 28 tahun berada di militer, Prabowo diberhentikan dari jabatannya sebagai pangkosrat. Dua bulan sebelum jatuhnya Presiden Soeharto, tahun 1998. Pernikahannya sejak 1983 dengan Siti Hediati Hariyadi, alias Titi Soeharto, pun harus kandas di tahun yang sama. Dari perkawinan ini, mereka dikaruniai satu orang anak, Ragowo Didit Hedi Prastio. Sejak itulah, Prabowo menggeluti dunia bisnis dan merintis kiprah politiknya dengan mendirikan Partai Gerindra. Di mata para pendukungnya, ada sisi-sisi menarik dari pribadi Prabowo. Ini Prabowo itu pribadi yang sangat Jawa ya. Dia sangat Jawa sekali. Artinya, dan memang dia tidak hanya orang Jawa, tapi juga orang besar ya. Ketika saya melakukan kunjungan ke rumahnya, beliau juga melakukan kunjungan balik ke rumah saya. Itu kan sebuah etika ya. Hariannya memang beliau ya memang orang yang tegas. Tapi tegas, yang lugas, dan mau mendengar. Itu yang terpenting. Karena dengan mau mendengar ini, itu akan menjadi modal, menjadi pemimpin yang tegas. Pak Prabowo dengan ilmu disiplin yang dia punya, dengan ilmu kemiliteran yang dia punya, dengan jiwa nasionalis yang dia punya, jiwa kepemimpinan yang dia punya, disandingkan dengan Pak Hatta Rajasa yang memiliki pengalaman luar biasa, saya pikirnya, di dunia pemerintahan. Rendah hati, low profile. Jadi saya pikir ini pasangan yang sangat komplit, pasangan yang sempurna ya gitu loh. Prabowo sudah berlagak di kancah politik, membuka jalan menuju RI1 sejak 2004. Namun, ia harus gagal pada konvensi Capres Partai Golkar yang dimenangkan oleh Wiranto. Keinginannya berlanjut pada pemilu 2009. Membawa bendera Partai Gerindra, ia menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri. Lagi-lagi, ia gagal. Di pemilu 2014 inilah, ia baru lolos menjadi calon presiden. Diusung oleh partainya sendiri, Partai Gerindra, yang berkoalisi dengan lima partai lainnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Tentunya ada lagi sejumlah fakta menarik seputar Prabowo Subianto. Prabowo Subianto ini adalah tokoh yang suka sekali membaca buku. Jadi, buku dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu dialumat. Dan ketika saya berkesempatan untuk ke rumahnya dua kali, yaitu di Ambalang, memang banyak sekali buku-buku yang terjejer di ruang kantornya yang baru. Kemudian, karena memang Prabowo Subianto ini terbiasa di luar negeri, dia pernah tinggal di beberapa negara. Seperti contohnya di Swiss, Hong Kong, Singapura, Inggris. Dia juga gape bahasa asing. Tidak hanya bahasa Inggris, tetapi Prabowo Subianto juga bisa berbahasa Perancis, Jerman, dan Belanda. Wow, modal yang bagus ya. Betul, betul. Tapi selain itu juga ada yang dinyatakan tadi kan sosok yang tegas, tapi lugas gitu kan. Tapi juga apa ya, jiwa sosialnya begitu tinggi. Masih inget ga pada saat itu Prabowo ini termasuk pihak yang memang berjuang untuk membebaskan salah seorang TKI Indonesia di Indonesia, Wilfrida, yang hampir dipenggal kepalanya pada saat itu. Betul, dia hampir hukuman mati karena diduga membunuh majikannya. Tapi ternyata akhirnya pengadilan Malaysia menyatakan bahwa Wilfrida tidak bersalah, sehingga akhirnya bisa bebas. Pasal itu Prabowo yang berjuang sih memang. Nah, ini memang menarik sekali profil salah satu capres kita ya.